Dan kita ingat dua minggu yang lalu bersama Menteri Perindustrian, saya juga resmi meluncurkan program Making Indonesia 4.0 sebagai tanggapan pemerintah atas fenomena yang namanya revolusi industri 4.0. Kami dari Asosiasi Inggris Indonesia berpesan kepada Bapak Jokowi yang terhormat, pohon kami didukung 100% Pak, supaya industri kreatif otomotif roda 2 ini juga benar-benar bisa berkembang. Untuk prospek kendaraan, sebenarnya motor custom ini cukup besar. Saya antusiasnya kalau dilihat banyak pameran-pameran kita sampai luar negeri kita mengikuti dan kalau menurut saya ini akan jadi home industry yang punya nilai jual sampai internasional gitu. Jadi memang bukan dilihat mass produknya, tapi yang dilihat artistiknya. Dan saya optimis bahwa dengan bakat yang kita punya yang dimiliki Indonesia di sektor otomotif, dengan industri otomotif yang tangguh, saya yakin kita bisa menggarap peluang-peluang yang ada. Terima kasih telah menonton!